Pria pengangguran warga Cikulur Lebakbatan ini hanya bisa pasrah usai diamankan polisi. Judi ditangkap petugas telah buron selama dua hari dan bersembunyi di hutan Cikulur. Saat diperiksa, Judi mengakui aksi sadisnya membantai enam orang tetangga dan seorang saudara perempuannya Atika karena sakit hati. Ia tidak terima disebut pengangguran dan hanya mencari ilmu kebal dan pesugihan. Pas waktu saya ngelakuin, enggak. Enggak, enggak di mana? Enggak sadar gitu. Kalau ada banyak di depan saya mungkin korbannya juga banyak. Enggak pikir panjang gitu Pak. Kejadian bermula ketika tiba-tiba Judi datang menghampiri satu persatu korban sambil membawa sebilah golok. Dengan membabi buta, ia menyerang para korban termasuk seorang bocah. Atika langsung tewas di lokasi, sedangkan enam korban lainnya kritis. Aksinya baru berhenti setelah sejumlah tetangga lain berdatangan.